Jadi ini sepatu baru masuk sekitar 1-2 minggu terakhir di topscore, ya di akhir Desember lah. Di akhir Desember masuk, tapi ini sepatu merangsak gitu ya, merangsak ke deretan paling atas di penjualan tertinggi di topscore. Membawa bahagianya, selamat datang di topscore, cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tops, balik lagi sama gue. Ini gue bawa kabar gembira, kabar gembira buat kita semua, ya. Gue bakalan rekomendasiin, jadi ini sepatu baru masuk sekitar 1-2 minggu terakhir di topscore. Jadi, ya di akhir Desember lah. Di akhir Desember masuk, tapi ini sepatu merangsak gitu ya, merangsak ke deretan paling atas di penjualan tertinggi di topscore. Namanya sepatu dari kanki. Jadi buat kalian yang udah nggak asing, ya harusnya buat kalian anak-anak skena mungkin ya, anak-anak skena. Kalau gue kan skenanya gitu ya. Nah, jadi skena, anak-anak yang pokoknya yang suka mejing dan sebagainya, harusnya sih udah nggak asing lagi ya. Sama kanki, asal dari Bandung dan sekarang ready di topscore. Ready di offline maupun di online. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, gue bakalan coba kasih lihat buat teman-teman semua. Langsung aja, woh. Nah, tops. Oke, jadi ini kalau kita bikin konten tebak harga ya. Nih, kalian bisa lihat ya, tops. Ini pasti bakalan dikira harganya tuh mahal banget. Atau ya di kisaran minimal banget tuh di kisaran 400 ribu. Tapi ya, gue pastiin nggak sampai segitu, tops. Jadi ini sepatu cuma 200 ribuan. Mulai 200 ribuan. Nanti kita bakalan coba kasih lihat harga pastinya berapa ya. Nih, jadi menurut gue ini sepatu next level ya. Jadi kalian tuh bisa naik level. Karena kan kalau untuk sepatu-sepatu BTS atau sepatu-sepatu yang konsepnya all black, itu biasanya tuh memang ya harganya terjangkau. Tapi dari segi kualitas, dari segi tampilan tuh menurut gue ya agak gimana ya, agak culun gitu ya. Nah, tapi kalau ini, kalian boleh perhatiin. Kesan modernnya dapet. Tampilan modernnya dapet. Terus juga bisa digunakan di segala aktivitas. Jadi nggak cuma buat sekolah. Ini bisa dipakai buat kerja. Bahkan, buat temen semua nih, dipakai buat olahraga juga. Ini menurut gue layak dicoba. Namanya Story Honzo. Nah, ini gue bakalan coba kasih lihat. Harganya berapa sih di 200 ribuan? Oke, nah tuh. Ini Prestek Back to School sama harganya ya. Harganya tuh di Rp298.800. Ya, kurang dikit lah Rp300.000. Ini sepatu. Nih, kalau kalian perhatiin ya. Di bagian upper-nya memang bahannya mesh. Tapi memang kelihatan lebih apa ya. Lebih mengkilap, lebih mencolok banget. Kelihatan banget. Ketara banget tuh. Terus juga masuk, yang paling gue suka memang di bagian outsole-nya. Ini outsole yang menurut gue, outsole yang digarap ya. Yang digarap secara serius oleh kanki. Jadi ini nggak kalian temuin di outsole-outsole di brand-brand lain atau di sepatu-sepatu lain. Nah, nih. Ini oke banget. Terus juga konsepnya di bagian belakang juga ada kayak apa ya. Kayak ada bantalan gitu ya. Nih, kelihatan banget. Karet di bagian belakang sampai ke sini. Ini di bagian bawah ini udah full rubber, top. Udah full rubber. Jadi kalian nggak perlu takut atau khawatir licin pas digunakan. Tuh. Tuh, mantos banget. Nah, terus juga yang paling istimewa dari sepatu ini. Selain memang tadi gue bilang, di bagian upper sama di bagian outsole-nya. Dari segi insole. Yang jarang banget kalian rasakan atau kalian temui di beberapa brand-brand lainnya ya. Ini di bagian insole-nya. Kemarin kita coba bikin konten. Salah satunya dibikin konten pas back to school. Salah satunya gue juga lagi cobain. Itu gila coy. Mantos banget. Keempukannya tuh kerasa banget di bagian insole-nya ya. Tuh, mantos banget. Jadi ini sepatu rekomendasi banget. Jadi buat jalan. Ya. Jalan jarak jauh dan digunakan di segala aktivitas. Ini rekomendasi banget. Harganya tadi Rp. 298.800.000 dan kalian bisa cek aja di website topscore.id. Ini udah terjual banyak banget. Oke, lanjut. Kita bakalan coba rekomendasiin. Nah, jadi kalau tadi story honzo yang bisa digunakan buat cowok, buat cewek tergantung size gitu ya. Nah, kalau ini buat kalian para cewek atau wanita. Ini sepatu sengaja gue ambilin warna white pink ya. Ini white pink. Yang dimana ini sepatu paling bestseller banget di topscore untuk kategori cewek ya. Ini bisa digunakan buat olahraga, nge-gym, lari, jarak deket juga masih oke banget. Harganya Rp. 268.800.000 jadi masih lebih murah. Jadi di harga Rp. 268.800.000 kalian bisa dapetin sepatu yang menurut gue keren banget. Ini bisa banget ya rekomendasi buat hadiah, buat pasangan, buat orang tua, pokoknya memang buat orang tersayang lah. Ini rekomendasi banget tau. Oke, secara tampilan menurut gue memang selain modern ya. Tapi kalian bisa dapetin kesan mewahnya dapet. Terus juga ini nggak terlalu apa ya. Jadi kan kalau sepatu-sepatu cewek ya, sorry banget. Sepatu-sepatu cewek yang gue agak kurang suka tuh kalau terlalu apa ya. Terlalu mencolok, terlalu mencolok. Terus juga perpaduan warnanya, nggak matching dan sebagainya. Tapi di sepatu ini menurut gue, kalian bisa lihat aja tau. Ini alasan kenapa ini sepatu bestseller banget. Untuk kategori di namanya ini Story Gozen. Story Gozen, nah ya. Story Gozen, bestseller banget. Tuh, kelihatan ya. Nampak di bagian dalamnya. Terus juga gue yang paling suka memang di bagian outsole-nya. Kenapa yang tadi gue bilang pas di awal ini outsole nggak bakalan kalian temuin di beberapa outsole lainnya. Nih, ya. Jadi ini ada kayak ada beberapa strip di bagian pertama sini. Terus kedua, middlenya sama di bagian outsole bagian bawah. Jadi ini pas banget. Dan terus juga nih ada tulisan. Move with kanky. Terus juga di bagian bawahnya juga ada nih. Karena kita peduli. Jadi kanky itu singkatan. Singkatan dari karena kita peduli. Tuh, matos banget. Insole-nya juga sama. Pastinya empuk. Nggak perlu gue coba. Karena memang pas gue coba cek. Ini secara insole-nya sama. Oke. Ini yang kedua. Yang terakhir. Sebenarnya sih nggak terakhir sih. Sebenarnya kalau mau gue rekomendasiin sepatu bestseller itu banyak banget. Tapi ini khusus ya buat kalian. Jadi gue coba bikin kategori. Untuk kalian Unisek gitu ya. Cowok-cewek bisa. Terus juga buat cewek khusus bisa. Nah ini. Ini sepatu yang bisa buat tracking, hiking, dan sebagainya. Jadi ini bisa apa ya. Bukan double fungsi sih. Multifungsi ya. Multifungsi. Jadi bisa digunakan buat di aktivitas kerjaan dan sebagainya. Tapi bisa buat tracking dan sebagainya. Ini namanya story kitadake. Jadi silo ya. Kalau di sepatu kan atau kategori di sepatu itu kan ada silo-silo. Salah satunya kalau di kanky itu ada silo story. Ada silo yang yuga ya. Yuga, Ikebana, dan sebagainya. Pokoknya banyak banget. Nah story kitadake ini. Ya kalau kalian cek di kanky-nya juga salah satu sepatu yang mencatatkan penjualan tertinggi. Di kanky. Nah ini yang gue pegang. Ini juga udah siap-siap. Bahkan ya di top score ada dua warna ya. Setau gue ya. Warna hijau. Sama satu lagi warna kayak pink gitu. Ini gue ambilin warna paling best seller ini ya Tops. Kelihatan ya. Harganya. Harganya itu Rp388.800. Coba gue cek. Ya bener. Story kitadake Green. L Green. Rp388.800. Jadi ini sepatu. Nih Tops. Nih kalau kalian perhatiin. Ini tuh dari segi apa ya. Dari segi upper-nya ini. Kalau tadi gue bilang modern. Mewah. Apa lagi ya. Mahal sih menurut gue ya. Jadi ini sepatu tuh kelihatan mahal. Ya. Dari segi upper. Potsol dan sebagainya. Tapi harganya itu masih miring. Harganya masih terjangkau banget. Jadi ini spesial banget. Ini hanya tersedia di offline store. Pokoknya udah tersedia di Topscore Depok. Bandung, Bekasi, Tanggrang. Terus juga Bogor. Jakarta Timur. Rencana kita bakalan masukin lagi di Semarang dan Surabaya. Pokoknya tunggu aja. Minggu-minggu ini udah bakalan masuk. Tuh mantos banget. Oke. Jadi mungkin itu aja ya. Kalau kalian mau. Apa ya. Mau cek lebih lengkapnya. Kalian bisa mampir ke offline maupun di online. Atau bisa cek di websitenya Topscore.id. Searching aja. K-N-K-Y. Kanki. Itu langsung kenemu. Harganya juga murah banget dan terjangkau banget. Apalagi nih. Sekarang kita lagi ada campaign BTS. Jadi buat teman-teman semua nih. Yang lagi nyari sepatu-sepatu sekolah. Pokoknya udah kita siapin. Dari harga yang 200 ribuan ada. 300 ribuan ada. Pokoknya langsung. Gas kan. Oke. Itu aja Topsia. Kurang dan lebih gue mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Silahkan. Boleh komen di kolom komentar. Kira-kira kita perlu review apa lagi ya. Pokoknya bikin kalian yang lebih keren dan lebih bermartabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Topscore. Cari sepatu apa.